Memang pengen tetap di Indonesia ini, di Jakarta? Iya, saya mongga menetap Indonesia selama-lama. Halo, teman-teman. Jangan ketemu lagi sama saya, Abdal Yusman. Selamat menikmati. Minang, saya genggih. Kenapa saya pakai bahasa Jepang? Karena hari ini, narasumber saya adalah tamu impor. Oke, kita harus selama-lama ya. Oke, jadi atau Takuya. Ini jauh-jauh. Selamat menikmati. Oke, coba pakai bahasa Jepang, openingnya. Oke, selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati di Indonesia. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Eh, sebentar. Ya, Takuya gitu. Oke, bro Takuya bodo amat yang pakai, bro. Thank you. Sudah mau menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Ya, aku yang bertanya terima kasih udah diundang. Aku, aku, aku tekep banget. Aku ada pesan dari Malaysia. Ya, tapi, ya. Gitu. Oke, sebenarnya saya juga terdekan. Karena saya harus pastiin dulu di bahasa-bahasa Indonesia atau nggak. Kalau nggak, nanti kayak Proke Yuri kan. Nggak ngerti kita ada yang ngomong-ngomong kan. Untuk ada Tama. Tapi, Alhamdulillah, Takuya ini udah bisa bahasa Indonesia dan lancar. Bahasa Jepang juga jadi wawancara hari ini pakai bahasa Jepang nggak ya? Jangan! 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 Bahasa Inggris aja kita pusing. Apalagi bahasa Jepang. Oke, Takuya, apa kabar? Baik-baik saja. Kamu gimana? Baik, Alhamdulillah. Udah berapa lama sih di Indonesia? Di Indonesia 2 setengah bulan. 2 setengah bulan? 2 setengah bulan. Tapi bahasa Indonesia udah selancar ini? Ya, karena aku belajar bahasa Indonesia di Jepang. Oh, dari di Jepang itu udah? Ya, sebelum ke Indonesia aku belajar bahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia dulu sebelum ke Indonesia ya? Ya, sebelum Indonesia udah tidak. Nah, sekarang itu berarti tinggal di? Tinggal di BSD Tangerang. BSD Tangerang. Ya. Dan apa namanya? Emang pengen tetap di Indonesia ini? Di Jakarta? Iya. Semoga. Ya, semoga ya. Menitap Indonesia selama-lama. Selama. Ya. Kenapa? Kenapa Takuya tertarik untuk belajar bahasa Indonesia? Karena aku berdibadiin orang Indonesia itu cocok sama aku. Jadi aku mau berdekat. Lebih berdekat sama orang Indonesia. Mendekat? Mendekat. Ya, ya, ya. Mendekat. Mendekat kali ya? Mendekat. Lebih dekat. Lebih dekat. Ya, lebih dekat. Oke, oke. Ini ngerti, Pak. Ya, untuk berbikin tema. Bersosialisasi. 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 Gitu ya. Tapi memangnya kalau sama teman-teman di Jepang nggak seperti sama orang Indonesia gitu? Oh, kepribadiannya beda banget. Orang Indonesia dan orang Jepang. Ya, orang Indonesia lebih open. Lebih open ya? Ya. Tapi orang Jepang lebih close. Ya, kadang-kadang ada orang yang open. Open banget. Tapi nggak banyak. Ya, nggak banyak gitu. Ya, contohnya kalau kayak di Indonesia nih ya. Woy! Nah, nengok kan? Kalau di Jepang mungkin nggak bisa kali gitu ya. Woy! Itu apa? Nah, itu bahasa kita. Woy! Woy! Ya, gitu. Woy! Nah, saking open-nya. Mungkin kalau di negara lain itu kayak semacam apa sih ini gitu. Anggil, woy! Oh, kalau woy! Di Jepang nggak sopan. Gak sopan. Gak sopan kan. Tapi kalau orang kita kan saking open-nya mungkin. Lai! Nah, bro! Bro! Pak! Ucok! Ucok! Ucok itu bahasa Medan. Oh, ya. Ucok. Bro juga. Bro juga. Jadi kalau orang Jepang itu kayak misalnya kita gitu. Bro! Dia nggak akan nengok kali ya? Hmm. Atau cuman? Tergantung pada orang. Kalau bapak. Tapi gimana ya? Cuma permisi saja. Cuma permisi. Simasin. Oh, oke. Maksudnya mereka tuh lebih tidak mau menerima orang luar atau takut atau apa sih biasanya? Ya. Terutama sama orang asin. Ya. Orang Jepang nggak apa ya? Susah untuk menerima. Susah menerima ya. Susah jadi dekat. Oh. Maksudnya nggak gampang untuk dekat sama orang ya? Iya. Dan kalau untuk bercanda begitu? Bercanda bisa. Bisa sih. Tapi kurang banyak dibandingkan sama Indonesia. Ya. Apa ya istilahnya sekarang ya? Mungkin kalau orang Jepang itu terlalu serius kali ya? Terlalu, ya. Terlalu, ya. Terlalu, ya. Serius dan lazim. Ya. Kurusnya juga lazim banget. Ya. Sudah tepat waktu itu. Harus. Harus tepat waktu itu. Oh. Harus tepat waktu? Ya. Harus. Wah. Nggak bisa di sini. Jam 5 janjian, jam 5 masih baru bangun kita. Eh. Biasanya. Biasanya. Eh. Teman orang Jepang aku. Hmm. Datang sebelum janji. Eh. Jam janjian. Ah. Oke. Ya. Sebelum. 10 menit. 5 menit gitu. Dan mereka tuh on time gitu ya? Ya. Sebelum on time. Jadi rata-rata orang Jepang seperti itu ya? Seperti itu, ya. Nah, waktu ke Indonesia. Janjian sama orang. Ngarit-ngarit itu kaget nggak? Nggak. Karena aku juga orang yang terlambat. Ya. Jadi. Ya. Ya. Pantes nggak cocok sama orang Jepang. Ya. Jadi cocok-cocok sama Indonesia aku. Kalau aku. Ya karena itu. Ya. Aku selalu buatlah. Eh. Buat malah. Ya tema. Eh. Aku buat. Eh. Aku buat tema aku. Eh. Buat teman kamu marah. Karena terlambat. Ya. Ya. Tapi. Tapi. Orang Jepang biasanya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa gitu. Tapi kesel mereka dalam hatinya. Iya. Nah. Terus apa. Berarti. Takuya ini udah nikah atau? Belum. Ha? Belum. Belum. Oh belum nikah? Belum. Pacarnya juga nggak ada. Oh. Pacarnya nggak ada tuh. Sobatul. Eh. Sobatul. Sekarang. 26. Tahun ini 27. Tahun ini 27. Ya. Oke. Masih jomblo. Umur 20. Masih jomblo ya benar. Orang Jepang. Eh. Takuya. Berarti. Takuya. Takuya. Takuya ya. Bro. Bro. Bro takuya. Enak banget. Jadi bro ini sekarang. Kesibukannya apa? Kesibukan. Sekarang. Aku punya. Perusahaan sendiri. Di Indonesia. Di sini. Di sini. Mengimport barang Jepang. Dan. Edukasi misalnya. Mengajar bahasa Jepang. Dan. SNS. Social Media Marketing gitu. Nah. Eh. Konten kreator juga. Ya. Konten kreator juga. Ya. Itu. Itu juga. Tapi ini loh. Apa namanya. Bisa. Saya juga. Jujur kaget. Bisa selancar ini. Bahasa. Bahasa. Indonesia nya. Itu gimana sih? Bagaimana aku. Iya. Ya. Awalnya. Aku belajar pakai buku saja. Pakai buku. Ya. Kalau gitu. Aku. Tidak jadi rencak. Karena. Ada beberapa arasan. Karena. Buku. Bahasa. Kosa kata. Buku bahasa Indonesia. Itu beda banget. Sama. Kosa kata. Yang dipakai. Sehari-hari. Sehari-hari. Dan. Kalau. Aku belajar pakai buku saja. Aku. Gampang. Lupa. Gampang lupa. Ya. Jadi. Aku fokus. Gue baru sama orang Indonesia asli. Ya. Di Jepang. Ya. Kebetulan. Aku influencer. Jadi. Ada banyak. Follower. Orang yang Indonesia. Yang tinggal di Jepang. Jadi. Aku cari. Teman orang Indonesia. Pakai. Sosial media aku. Sosial media. Ya. Oh. Akhirnya ketemulah di sana. Ya. Ya. Di end. Langsung ketemu gitu. Nah. Disitu. Mulai belajar bahasa Indonesia. Ya. Sama mereka. Sama teman aku. Ya. Sebenarnya. Sebenarnya. Aku. Tidak mikir. Itu belajar. Aku cuma. Menikmati. Ngobrol. Jadi. Ngobrol. Ngobrol. Lama-lama. Bisa. Bahasa. Eh. Pakai buku saja. Aku merasa banget. Karena. Bosan. Ya. Kadang-kadang. Yang di buku itu kan. Terlalu. Baku ya. Terlalu baku. Kalau. Diucapin di. Sehari-hari tuh kayak. Ya. Kasar banget ya. Bukan kasar sih. Gak gaul. Gak gaul gitu loh. Ya. Lugue. Lugue. Whatsapp. Ya. Eh. Tapi ngomong-ngomong. Takunya ini. Di Jepang itu. Ya. Itu tinggal di daerah mana. Kalau si Yuri kan kemana tuh. Dia ditinggal di. Fukuoka. 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 Aku tinggal di. Nagano. Nagano itu. Setungga. Berarti. Setungga Jepang. Jauh ga dari. Dari. Papio ya berarti ya. Eh. Dari Tokyo. Sampai Nagano. Mungkin. Tiga atau empat jam. Sekitar tiga. Tiga jam. Pakai Kureta. Nah. Kalau dari tempatnya Yuri. Harus pakai. Pesawat. Wah. Pesawat lagi. Lagi pesawat. Jauh berada dong Yuri. Puraunya beda. Puraunya beda. Oh. Pulaunya udah beda. Nah. Kemarin juga kan. Sempet kan. Untuk ketemu sama. Sama si Yuri ya. Kalau ga salah ya. Sama sama. Sama sama Yuri. Sempat itu maksudnya. Aku lupa. Sempat ketemu. Sempat ketemu. Kemarin sama Yuri. Aku tiba-tiba ketemu. Di mall. Di mall. Itu janjian. Engga. Oh ga janjian. Iya. Kebetulan. Ya. Sama pertama. Pertama sama Yuri. Ya. Aku ketemu. Oke. Tahu Yuri itu dari mana. Yuri itu dari social media. Kemarin viral. Kemarin mereka. Viral banget. Viral ya. Viral ya. Ya. Terus kebetulan. Orang sekampung. Eh bukan sekampung ya. Senegara maksudnya. Orang senegara pula kan. Hmm. Eh. Tapi memang. Eh. Pak Koya ini. Suka banget ya. Men Indonesia. Iya. Eh makin suka. Awalnya. Biasa. Tapi. Aku. Eh. Aku tahu. Aku makin tahu. Tentang Indonesia. Terus. Eh. Ternyata. Kepribadian orang Indonesia. Cocok sama aku. Eh. Semuanya lama. 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 Baik. Ramah. Ya. Ramah. Ramah. Ya. Ramah. Ya. Orangnya lama. Ramah. Ramah. Ya. Orangnya lama. Orang-orangnya lama. Ya. Ramah. Oke. Soalnya kalau lama itu ada juga pengertian lama. Tahu kan lama. Oh lama. Ramah. Ramah. Ya. Bagi orang Jepang. Susah. Apa ya. R. Ya. L jadi R. R. Sama kan. Aku gak. Aku gak tahu. Sama gak bisa ngomong. Si Uri kemarin gak bisa ngomong. Dendeng. 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 Makanan. Makanan padang. Dendeng. 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 Dendeng balado. Dendeng balado. Dendeng balado. Dendeng balado. Dendeng balado. Dia gak bisa juga ngomong. Dendeng. 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 Aku suka banget. Menghafal kota kata baru. Tapi suaranya. Perutnya kapan? Yang pronunciation. Hmm pronunciation. Ya. Susah banget. Susah banget. Makanya ini ngomongnya juga jangan. Kita jangan cepet-cepet lah. Tapi memang sesuka itu sama Indonesia. Sesuka itu. Yang bikin kamu tertarik banget itu apa sih sebenernya? Awalnya Indomie. 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 Ini bukan prongs ya. Ya. Awalnya Indomie. Ya. Ketemu. Pertama kali makan Indomie. Hmm. Eh. Sumpah enak gitu. Ya. Kakit banget. Eh. Di dunia ada. Ada. Berada. Berada makanan kayak gini. Wah. Kok bisa gitu. Ya. Aku nggak bisa percaya. Terus. Tapi enak. Ya. Ya. Dari awalnya. Ya. Dari Indomie. Suka banget. Berada sama Indomie. Suka banget. Ya. Waktu itu. Aku cenderung banget. Jadi. Mungkin. Hampir setiap hari. Hmm. Selama satu bulan. Aku. Aku boleh. Dari. Das. Kotak. Satu das. Ya. Terus. Setiap hari. Eh. Memangnya beda ya. Kalau Indomie sama mie di Jepang. Ramen yang namanya. Ramen ya. Beda sih. Maksudnya. Mie sama ramen itu sama atau nggak. Kalau di Jepang itu ramen bukan namanya. Bukan. Kalau mie goreng. Itu disebut. Yakisoba. Oh. Yakisoba. Nah. Ramen itu apa? Mikua. Iya. Sama aja. Mie juga kan. Iya. Tapi beda kan. Mikua dan mie goreng beda kan. Ya udah. Iya deh. Kalau mikua kayak. Ya. Disebut ramen. Mikua itu ramen. Mie goreng yakisoba. Yakisoba ya Allah. Tapi. Bumbunya beda. Bumbunya beda. Tapi memang beda ya rasanya ya. Rasanya juga beda. Kaget sebagai orang Jepang makan Indomie. Iya. Seenak itu gitu. Iya. Sebenarnya. Terus sekarang itu memutuskan untuk ke. Tinker D. Indonesia. Karena. Aku. Sebenarnya aku udah bosan. Tinker D. Jepang. Dan aku. Seru. Mau. Lakukan yang baru. Yang. Challenge. Yang challenge. Ya jadi. Bagi aku ini. Tinker D. Indonesia juga challenge. Ya. Dan kenapa aku mie di Indonesia. Karena. Orangnya baik. Makanannya enak. Gitu. Orangnya baik. Ya. Kesempatan. Bisnis juga. Ya. Makin besar. Berarti. Pasar Indonesia makin besar kan. Loh. Memangnya kalau di Jepang sendiri itu. Ehm. Gak seperti Indonesia. Kayak misalkan. Untuk kerjaan susah. Ya. Untuk bikin konten susah. Bener. Eh. Bikin konten. Ya. Bagi aku. Bagi orang Jepang. Aku tidak. Ehm. Lucu. Aku lucu. Ya. Mungkin. Bagi orang Indonesia. Ehm. Dan. Pasar Jepang. Ehm. Berarti. Ehm. Kehidupan di Jepang. Makin susah. Pajaknya makin besar. Ehm. Pasar. 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 Pasar Jepang makin kecil. Gitu. Makin apa namanya. Ehm. Makin. Persaingan makin ketat. Atau gimana. Persaingan. Persaingan itu apa ya. Persaingan itu kayak kompetitor. Kompetitor ya ya. Ehm. Ehm. Iya sih. Kompetitor juga. Juga ada banyak. Ada banyak. Enggak. Misalnya kayak misalnya kayak. Ehm. Takbir ini kan sebagai konten kreator gitu ya. Ya bener. Kalau di Jepang itu kalau konten kreator itu. Sesusah. Maksudnya. Maksudnya. Untuk bikin sesuatu itu segampang. Di Indonesia atau tidak. Ehm. Bagi aku. Ehm. Lebih gampang di sini. Lebih gampang di sini. Kenapa? Ehm. Karena. Oke ini. Ya ini. Ini masalah Jepang sebenarnya. Ehm. Di Jepang. Ada banyak. Banyak komen yang negatif. Ehm. Ya mungkin. Di dunia. Paling banyak. Paling banyak di Jepang. Ya. Sampai kemarin. Ehm. Kita bisa lihat. Ehm. Ehm. Nomor. Jumlah like. Di YouTube kan. Dan. Ehm. Dislike. Terus. Jepang itu. Ehm. Ada. Ada. Ehm. Ada paling banyak dislike. Ehm. 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 Bukannya di Indonesia yang paling parah ya. Tentang-tentang di Jepang lebih. Ehm. Lebih parah ya. Tapi. Indonesia. Orang Indonesia semuanya baik. Ehm. Jadi. Ehm. 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 Ya. Tapi lazib gelati sekarang di sini, Ehm. Udah nyaman dong ya? Ya udah nyaman, nyaman banget. Udah banyak teman juga ya? Udah banyak temannya ya, ya, ya. Dan ini kan itu, kan temannya Jerome juga kan? Iya. Sampai Jerome itu udah berapa lama sih kalo bertemuan? Berapa ya? Mungkin sekitar empat atau diri ah lebih lima tahun ya? Lima tahun? Karugasara. Aku, aku tidak hitung. Sekarang dua, ribu, dua, dua kan? Jadi, yah kalo gain salah eh empat? Mungkin empat ya? Empat tahun ya? berarti berteman dari Jepang ya dari Jepang Jepang bikin konten baru awalnya aku ketemu sama dia di domitory domitory itu kos kosan sekolah bahasa Jepang yang Jerman lulus ya terus di kos aku tinggal di situ di kos aku tinggal sebagai pembantu pelajar asing membantu pelajar asing pelajar asing itu pelajar asing berarti ya misalnya Jerome atau ya dan pelajar asing yang lain gitu nah dulu awalnya Jerome pertama kali datang ke Jepang itu seperti apa orangnya oh pertama kali eh pertama kali ketemu ya berisik ya tapi ya berisik berisik awalnya aku gak mau dukat sama dia karena dia berisik banget ya berisik banget ya soalnya aku tinggal di eh aku tinggal di kamar yang sebera-sebera sama dia sama dia jadi sampai malam dia buat suara besar wewe gitu kan jadi eh ya aku aku gak mau jadi dukat tapi eh ya ternyata dia orang baik orang nazim dan buat aku memotivasi ya apa eh buat aku memotivasi ya 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 orang baik oh mungkin dia berisik itu kayaknya bikin konten kali ya iya ya sampai orang ya telepon juga ya oh berisik banget ya berisik banget ya jangan lupa like ya 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 Terima kasih.